halo halo YouTube masih di channel htd tutorial kita melanjutkan perjalanan kita yang ke-13 ya kali ini kita akan kita bahas yaitu tentang power clipnya jadi power clip itu proses cara memasukkan objek baik pektor maupun bitmap ke dalam sebuah kerb ataupun objek sendiri ya oke langsung saja daripada bangun kita langsung di sini saya mempunyai beberapa tipe seri di sini saya mempunyai beberapa tipe pertama ada konten ya konten bitmap di sini merupakan gambar lalu ada konten pektor ini pektor individual saja hanya satu dan merupakan beberapa konten atau grup ya grup dari pektor itu sendiri Oke kita sekarang akan memasukkan sebuah bitmap ke dalam bentuk ini supaya nanti si bentuk itu tidak akan melebihi dari bitmap itu dari dari frame sebelah kanan saya caranya Anda bisa masuk ke dalam objek di sini ada power clip dan ada berawah pilihan yang nanti kita akan bahas Oke langsung saja kita lakukan yang konek konten pektor dulu ya kita masuk di sini ada power clip inside nah ketika diklik maka otomatis ini akan ada di sebelah konten di frame itu sendiri ya di tengah-tengah dan ini tidak akan melebihi dari frame yang akan kita gunakan kita coba untuk mengeditnya Anda bisa edit power clip ketika diperbesar seperti ini ketika Anda merasa sudah cukup maka Anda bisa melengkapi ini maka tidak akan melebihi ini seperti itu untuk power clip ya dan Anda juga bisa menghilangkan di frame ini biasa dengan mengklik kanan otomatis akan hilang ini biasanya digunakan untuk membuat ukuran-ukuran tertentu ya Oke eh selain dari itu juga ada settingan untuk power clip sendiri disini ada ekstrak itu untuk mengeluarkan ya dari tadi kita memasukkan lawannya itu mengeluarkan sedangkan ada edit power clip kita masuk ke dalam frame dan mengedit dari eh konten tadi ya seperti tadi saya sudah praktekan selanjutnya ada pengaturan center konten ini akan memposisikan objek yang sudah di power clip itu berada di tengah ya seperti ini kita coba di anggur dulu karena disana ada tulisan kita masuk lagi objek lalu ada power clip kita center konten otomatis akan berada di tengah selanjutnya eh selain itu juga ada fit content proporsional maksudnya ini diperbesar memenuhi frame tetapi dengan eh konteks si objek yang dimasukkan tadi proporsional maksudnya tidak mengubah dimensinya kita coba nah ini kan penuh ya ini penuh maksudnya penuh dari kiri ke kanan tetapi dengan tidak merubah konten eh dari objek ini sendiri jadi masuk dalam bentuk bersegi panjang seperti itu selain itu juga ada eh kita coba objek lalu ada power clip ada juga fit full proporsional ini di kita dibuat full kita cek dulu ini full ya tapi ketika di edit power clip maka ini akan eh memenuhi sebuah semua frame tetapi dengan tidak mengabaikan dimensinya tetap dalam bentuk persegi panjang tetapi ini menjadi lebih besar karena untuk memenuhi frame tadi seperti itu Oke selanjutnya di sini ada objek lalu power clip ada strike ya kalau strike kalau strike ini sama penuh cuman bedanya ketika di power clip ini tidak mempertahankan bentuk persegi panjang tadi ya tak hanya fokus untuk memberikan file yang penuh dari frame yang kita pilih seperti itu Oke kita coba ekstrak di sini nah maka ketika dibuat ekstrak itu akan seperti tanda X yang ini menunjukkan bahwa eh objek ini sudah kosong seperti itu Oke selain kita juga bisa memasukkan sebuah file di sini juga kita bisa mengkopikan ke power clip yang sudah kita buat tadi kita coba strike dulu sudah penuh ya kita buat lingkaran di sini nah sekarang kita buat objek lalu power clip lalu copy kita mengkopi mengambil dari sini otomatis ini pun sama settingannya seperti frame sumber yang sudah kita pilih tadi Oke itu untuk eh power clip menggunakan satu faktor saja kalian pun rekan-rekan pun bisa menggunakan power clip dalam bentuk grup ya seperti itu selain dari untuk grup Anda juga bisa menggunakan dan power clip bitmap ya seperti itu Oke itu untuk dasar silahkan anda pahami dulu sekarang kita lanjut ke latihan Oke sekarang kita akan membuat latihan membuat pas foto menggunakan koreldraw di sini saya sudah mempunyai 12 buah foto ini foto awal dan ini foto akhir kita akan mengubah backgroundnya menjadi warna biru menggunakan power clip tadi oke langsung aja silahkan rekan-rekan perhatikan apa saja yang akan kita gunakan pertama kita seleksi dulu ini menggunakan badger tool nah kita delete saja dulu untuk contohnya oke selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah walaupun belum rapi nanti rakan-rakan bisa rapihkan sekarang kita gunakan daerah yang ini kita power clip ke dalam frame yang sudah kita buat tadi otomatis bentuknya akan di dalam frame ya fotonya sekarang kita rapihkan dari frame nya menggunakan save tool selamat menikmati kalau dia sudah pas anda tinggal hilangkan saja outline nya kalau anda ini mengedit lagi silahkan bisa menggunakan shape tool kira-kira seperti ini sekarang tinggal kita buat bentuk dari background nya menggunakan warna biru selamat menikmati selamat menikmati oke seperti itulah menggunakan power clip kira-kira salah satu contohnya terima kasih menau dan bermanfaat salam youtube youtube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.